Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Dalam upaya memperkuat tugas dan fungsi notaris di Provinsi Jambi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona Halawli secara resmi membuka rapat koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris MPWN dan Majelis Pengawas Daerah Notaris MPDN tahun 2024 di Provinsi Jambi Sabtu 29 Juni 2024. Acara yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Jambi ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting termasuk Gubernur Provinsi Jambi Al-Haris serta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Jambi. Selain itu, turut hadir pula staf ahli Menkumham Bidang Sosial, Kosmas Harefa, Kepala Biro Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jumadi, serta pimpinan tinggi pertama dari kantor wilayah Kemenkumham Jambi. Acara ini juga diikuti oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pemasyarakatan dan Keimigrasian, serta 278 notaris yang tersebar di sebelah kabupaten, kota seprovinsi Jambi. Piagala Unit calon itu semua yang kita tak kenal-lanj, tak kenal menyerah, itulah sepanah kita. Guadu Jaya untuk selamanya, doa Menteri yang hukum dan hak asasi manusia. Guadu Jaya untuk selamanya, Indonesia jadi bangsa kelas dunia. Kacu jaya untuk selamanya Kementerian hukum dan hak asasi manusia Kacu jaya untuk selamanya Indonesia jadi bangsa kelas dunia Kacu jaya untuk selamanya Indonesia jadi bangsa kelas dunia Kacu jaya untuk selamanya Indonesia jadi bangsa kelas dunia Kacu jaya untuk selamanya Indonesia jadi bangsa kelas dunia Kacu jaya untuk selamanya Kementerian hukum dan hak asasi manusia Kacu jaya untuk selamanya Indonesia jadi bangsa kelas dunia Kacu jaya untuk selamanya Indonesia jadi bangsa kelas dunia Kacu jaya untuk selamanya Indonesia jadi bangsa kelas dunia Kacu jaya untuk selamanya Indonesia jadi bangsa kelas dunia Kacu jaya untuk selamanya Indonesia jadi bangsa kelas dunia Kacu jaya untuk selamanya Indonesia jadi bangsa kelas dunia Kacu jaya untuk selamanya Kacu jaya untuk selamanya Kacu jaya untuk selamanya Kacu jaya untuk selamanya Indonesia jadi bangsa kelas dunia Kacu jaya untuk selamanya Indonesia jadi bangsa kelas dunia Kacu jaya untuk selamanya Indonesia jadi bangsa kelas dunia RAKOR MPWN dan MPBN ini bertujuan untuk meningkatkan peran majelis pengawas notaris dalam menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh notaris di Provinsi Jabi. Melalui koordinasi ini diharapkan tugas dan fungsi notaris dapat terlaksana dengan baik dan profesional. Kegiatan ini diselenggarakan oleh satu MPWN dan empat MPDN yang tersebar di kota Jawa. Jambi, Kabupaten Moro Jambi, Kabupaten Bungo, dan Kota Sungai Penuh. 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 terkait tugas dan fungsi notaris dalam melaksanakan tugasnya. Terima kasih telah menonton! 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 melakukan audit MPPJ terhadap notaris Provinsi Iri Jambi. Dan yang keempat adalah melakukan rapat secara berkala oleh Majelis Pengawas Notaris MPN dan Majelis Pengawas Notaris Wilayah. Dalam sambutannya, Menteri Hamiya Sonaha Lawli menekankan pentingnya peran penawasan yang diambilkan oleh Undang-Undang Jambi Tarotaris. Penawasan ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hami melalui Majelis Pengawas Notaris MPN dan Majelis Kehormatan Notaris MKL. Menurut Iasona, MPN memiliki webinar untuk melakukan pembinaan dan penawasan terhadap melaku dan pelaksanaan cobatan notaris. Sementara itu, MKN Rewenang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengambilan fotokopi minuta akte, serta pemanggilan notaris untuk kepentingan proses penyelidikan, penuntutan dan teradilan. Setelah membuka secara resmi Rangkor MPWM dan MPDN tahun 2024 di Provinsi Jambi, Menkumham Yasona Hallauli berharap agar Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dapat terus bersedarki dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap notaris secara profesional. Mujur jaya untuk selamanya, Kementerian Hukum dan Hap Asasim Manusia. Mujur jaya untuk selamanya, Indonesia jadi bangsa kelas dunia. Mujur jaya untuk selamanya, Kementerian Hukum dan Hap Asasim Manusia. Mujur jaya untuk selamanya, Indonesia jadi bangsa kelas dunia. Mujur jaya untuk selamanya, Indonesia jadi bangsa kelas dunia. Mujur jaya untuk selamanya, Indonesia jadi bangsa Stories danina. Mujur jaya untuk selamanya, Indonesia jadi bangsa kelas dunia. Terima kasih telah menonton 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 untuk terus membangun profesionalisme dalam latar setidak-setidak karena petarif ini termasuk satu, apa namanya yang dikandar berupa-bupa dalam mencegah pindah-pindahan teknologis terhadap dan ini penting dalam dunia yang berkesudah pecah internasional dan politik terima kasih ya sama, itu sama saja ya, bukan hanya tetapi ini kalau ditelirup patiah tanah berarti ada tiket tidak baik di liat, akta-akta yang dibuatnya bener-bener ya kan, kalau tidak ada pengadilan ke MPN MPN akan nanti tiba-tiba daerah ini ya kita akan melakukan pemeriksaan kalau enggak apa, naikkan ke Jakarta nanti pada diri-diri kita kan berikan sanksi teges tetapi juga jangan bukan apa, hanya karena tidak alasan-alasan yang benar menghadirkan notaris kalau dasarnya benar terhadirkan supaya apa? supaya mereka lebih berkesudah itu saja, baik Lida Liska JAKTV melaporkan JAKTV 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 Terima kasih.